Halo kawan-kawan Hobbitani semua, kembali lagi di channel Hobbitani Jadi pada video kali ini Hobbitani ingin berbagi beberapa tips untuk memaksimalkan Tanaman cabai rawit yang terserang virus gemini Oke, sebelum itu silahkan di subscribe dulu channel Hobbitani Mari kita mulai Oke, baiklah Yang teman-teman Hobbitani lihat Ini adalah penampakan dari Tanaman cabai rawit yang terserang virus gemini Tapi jumlah Bakal buah dan bunganya Cukup banyak Oke Saya akan lihatkan dari jauh Ini untuk pohonnya Ini Tingginya sekitar Satu setengah meter ya Ini untuk Bakal buahnya juga banyak Bunganya juga Ini salah satu contoh tanaman Cabai rawit disini yang terserang virus gemini Tapi potensi hasilnya Masih banyak Atau masih produktif untuk menghasilkan buah Itu juga ada Dan ini juga ada yang terserang virus gemini Tapi jumlah Bakal buahnya masih banyak Oke Ini Oke, jadi tipsnya sederhana saja dari Hobbitani Cuma satu tips saja Meskipun tanaman cabai rawit ini Sudah berumur tua Dan juga tidak Dibersihkan lagi Gulmanya Yaitu dari segi pemupukan Mari kita Lihat pupuk apa yang digunakan Oke Jadi Untuk tanaman cabai rawit yang terserang gemini tadi Untuk pupuknya yang saya gunakan Agar buahnya masih bisa maksimal Atau masih Banyak produksinya Itu pertama ini adalah pupuk Ponska Ponska plus ya Bukan Ponska biasa Untuk perbandingan pupuknya Saya gunakan Untuk Ponskanya dua Kemudian ditambah dengan Pupuk ZA nya satu Kemudian ditambah dengan sedikit borong Ini untuk pupuk ZA nya Oke, seperti ini ya Pupuk ZA yang digunakan Untuk perbandingannya tadi Saya ulangi lagi Dua untuk pupuk Ponska plus nya Dan satu untuk pupuk ZA nya Dan sedikit tambahan borong Ini pupuk borong yang bisa gunakan Atau borat ya Tinggal dicampurkan saja ke Dalam pupuk tadi Ini ya tambahan satu lagi Untuk Ponska plusnya Kemudian Ditambahkan dengan borong Secukupnya saja Jangan terlalu banyak juga Atau bisa Kalau untuk sebanyak Seember kecil ini Dua sendok teh Cukup untuk borongnya Kemudian diaduk rata Setelah diaduk Setelah tercampur rata Baru kita aplikasikan Ke tanaman cabenya Oke ini tanaman cabai rawit Yang Kon kon hobi tani lihat Di video pertama tadi Mari Kita lakukan pengaplikasian Dari pupuk yang telah Kita campur tadi ini Untuk dosisnya cukup Satu genggam ini Ditabur di bagian Bawah dekat batangnya Tapi jangan terlalu dekat juga Sekian dulu video pada kali ini Jangan lupa untuk di like Di share dan di subscribe Dan sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa untuk di like